selamat pagi dan selamat menikmati aktifitas dan rutinitas seperti biasa nah disini saya habis pulang maraton ya mam agar kembali sehat dan bukar dan sehat dan fit gitu ya mam dan disini saya menuju pulang dan begitu saya sampai di rumah tau-taunya hujan semoga dengan turunnya hujan segala dosa kita diampuni dan rezeki kita mengalir seperti air hujan ya mam amin ya roba alamin dan disini cuacanya terderas banget ya mam seperti yang mam lihat seperti ini nah ini lanjut disini saya itu mau berangkat ke warung karena kebetulan pak su itu minta tolong bikinin mie karena cuaca hujan kayak gini enaknya makan mie gitu ya mam mie yang berkuah jadi disini saya berangkat ke warung kebetulan warungnya itu gak jauh dari rumah jadi disini saya berangkat ke warung pakai payung mam nah inilah cuacanya sangat deras seperti ini ya mam nah itu warungnya udah hampir dekat nah itu warungnya udah hampir dekat itulah posisi warungnya ya mam seperti yang mam lihat inilah suasana di kampung saya oke lanjut disini saya itu mau belanja mie 4 bungkus dan juga belanja beras dan kebetulan stok beras di rumah itu lagi kosong jadi disini saya mau beli beras kiloan dan juga disini saya mau beli telur 5 ribu disini telurnya 3-5 ribu ya mam kalau di tempat mom itu berasnya eh telurnya itu kiloan atau biji per biji gitu mam kalau di daerah saya 7 biji 10 ribu dan 5 ribu 3 biji gitu mam jadi disini saya beli 5 ribu dan 3 biji nah saya itu beli mie yang super mie kayak gini ya mam bawang goreng kayak gitu karena kebetulan pak suatu suka banget sama mie itu kalau seperti mie-mie yang lain kurang suka gitu ya mam nah ini belanjaannya udah dikemas semua ya mam dan saya nunggu dulu karena telurnya belum dimasukin ke plastik dan disini saya tunggu dulu telurnya nah setelah telurnya dimasukin lanjut disini saya menuju pulang dan saya mau siapin semua bahan-bahannya untuk kita makan nanti ya mam dan disini saya itu bukan sarapan pagi ya mam jadi makan ya itu pakai pakai mie seperti ini oke ya mam jangan salvok ya mam sama sampah yang di depan rumah seperti ini karena kebetulan pak su belum sempat buang sampah bekas di jualan kemarin nah ini dia ya mam mie yang saya beli tadi 4 bungkus dan juga beras dan juga telur oh salah mam disini saya beli cuma 2 butir telur lupa disini saya beli cuma 2 butir telur nah ini dia saya siapin semua bahan dan bumbunya ya mam oh iya disini saya kasihkan ngobrol saya lupa menyertaman semua halo mam assalamualaikum apa kabar semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melanjutkan aktivitas dan rutinitas oh iya mam gimana nih cuaca di tempat mam semua apakah hujan apakah mendung dan ataukah cerah suasana disana dan semoga rezeki kita selalu dilimpahkan dan diberikan kemudahan ya mam oh iya disini saya juga minta maaf banget karena saya belum sempat berkunjung ke channel mam semua dan saya belum sempat mampir karena kondisi saya itu lagi sibuk-sibuknya banget seperti yang pernah saya post kemarin di layar akhir seperti apa rutinitas dan kegiatan saya jadi saya itu berusaha luang-luangkan waktu dan bagi-bagi waktu untuk mampir ke channel channel mam semua dan disini juga saya mau menyapa bagi yang baru gabung baru berkunjung ke channel saya halo salam kenal dan terima kasih sudah mampir dan terima kasih sudah mempik video saya semoga video saya bermanfaat buat kalian semua dan semoga kalian bisa mengambil hikmah dari setiap yang saya posting semoga kalian tetap terhibur dengan rutinitas dan kegiatan saya setiap harinya sebagai ibu rumah tangga yang kerjanya itu-itu aja dan saya harap kalian semua itu tidak bosan ya nah oke lanjut disini saya kembali masak atau memperkenalkan bahan-bahan yang saya masak disini bahannya itu simple-simple aja yang sederhana aja dimana disitu tadi udah saya potong-potong kol, bunga kol gitu dan disini saya potong daun selediri dan juga daun bawang bahannya yang simple-simple aja sih mam karena kita itu gak sabaran banget pengen makan jadi disini saya bikin masakannya sesimpel mungkin gitu ya mam karena pas itu udah gak sabaran banget pengen serapan karena cuaca hujan kayak gini enak banget makan yang berkuat atau makanan mie seperti ini dan disini saya kupas dulu bawang merahnya kalau saya itu kalau setiap masak mie atau masak apapun namanya gak pernah ketinggalan yang namanya bawang putih ya mam gak tau kenapa saya itu lebih suka pakai bawang putih gitu jadi setiap masakan itu ada bawang putih karena rasanya itu lebih gimana ya mam lebih enak aja gitu pakai bawang putih dan disini saya iris-iris bawang merah dan juga bawang putihnya nah mam udah selesai ya mam ini aja sih menu-nya ini aja sih bahan-bahannya yang simple-simple aja ya saya juga lupa disini juga ada cabai merah disini saya pakai cabai merahnya satu biji ya mam karena cabainya itu cabai merah besar gitu jadi saya pakai satu biji aja karena kebetulan disini gak ada cabai rawir lagi habis jadi saya bikin pakai cabai merah aja yaudah saya gunakan bahan yang apa ada aja ya mam karena saya itu gak pernah yang namanya belanja mingguan ataupun belanja bulanan karena disini saya itu selalu belanja harian gitu tapi karena cuaca lagi hujan jadi saya gak bisa keluar yang ke warung yang satunya lagi untuk belanja yang lainnya ya mam nah oke lanjut disini saya panaskan mie-nya lalu saya tumis ya mam karena disini saya itu kalau setiap masak mie mie kuang ataupun mie rebus pasti saya tumis dulu semua bumbu-bumbunya ya mam karena gak tau kenapa kalau ditumis itu rasanya itu jauh lebih enak gitu dan setelah ditumis seperti ini lanjut disini saya masukin telurnya ya mam telurnya itu juga saya tumis ya mam karena bagi saya itu kalau ditumis kayak gini jauh lebih enak ketimbang direbus gitu mam jadi lebih gimana ya lebih nikmat aja gitu kebetulan juga sebenarnya anak-anak saya itu lagi suka mie goreng tapi karena cuacanya lagi dingin lebih enak yang kuah gini ya mam jadi kita masukin kuah aja gitu udah deh segini aja dan setelah itu saya masukin kolnya sambil menunggu panas nah ini dia udah panas ya mam kuahnya lanjut disini saya masukin semua bumbu-bumbunya udah saya masukin semua bumbunya gini aja dan setelah itu saya masukin minyak bawangnya dan setelah itu disini saya masukin mie nya ya mam gak tau kenapa kita di rumah itu wajib banget yang adanya mie karena kita tuh suka banget yang nama mie gak tau kenapa ya mam kadang malam hari itu kadang lapar tengah malam yang dimasak mie ya mam bukan cari nasi tapi mie itulah kebiasaan pak su tapi kadang pak su itu masak sendiri nah ini dia udah mateng setelah itu lanjut disini saya angkat dan saya taruhkan dalam mangkuk seperti ini nah itu dia nasinya udah siapin sama pak su karena dia tuh gak sabar banget ya mam nah disini saya cuci piring dulu ya mam karena kebetulan pak su itu udah gak sabar banget pengen makan jadi dia makan lebih dulu daripada saya gitu ya mam karena disini saya udah gak tahan gak berantakan gini jadi saya cuci dulu piringnya nanti baru saya terakhir yang makan ya mam jadi saya biarin dulu pak su yang makan duluan nanti saya nyusul makan tapi gak saya rekodnya mam pak su lagi makan karena saya gak mau durasinya terlalu panjang gitu takutnya nanti mam su disini bosan dengan rutinitas yang itu-itu aja dan juga takutnya saya tuh kok gak bisa ya mam ngedit video sama seperti mam semua yang semua kegiatan itu bisa diedit dengan durasi yang pendek sementara saya itu belum paham caranya kayak gimana agar durasinya itu lebih pendek gitu ya mam tapi rutinitasnya full seharian di rumah tapi durasinya bisa pendek saya gak tau caranya kayak gimana tapi ya semoga aja mam disini gak bosan dengan durasinya yang panjang yang membosankan ya maklumlah ya mam namanya juga saya baru pemula jadi saya belum paham banget caranya ngedit cara ini dan cara itu tapi saya akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tampil lebih baik gitu ya mam saya harap mam disini gak bosan ya mam dengan kegiatan yang itu-itu aja ya maklumlah ya mam sama juga IRT ibu rumah tangga tentu kegiatannya yang itu-itu aja nah ini dia saya cuci piringnya sebenarnya itu piringnya itu piring yang pertama bekas semalam ya mam bekas semalam saya itu gak sempat nyuci piring karena semalam itu saya kecapekan banget jadi gak sempat nyuci piring jadi yaudah kesempatannya baru pagi yaudah saya lanjutin pagi seperti ini nah ini tuh yang semalam ya mam bukan yang makan pagi kalau yang makan pagi nanti saya cuci lagi gitu mam setelah saya makan nanti nanti saya cuci lagi tapi kalau pas saya lagi makan gak saya record ya mam karena mengatur deh mengatur agar durasi gak terlalu panjang jadi saya yaudah saya ambil pas saya nyuci piring aja seperti ini ya mam apa adanya seperti yang tau disini tuh saya paling risih dan anti banget kalau melihat berantakan dan juga piring kotor jadi disini saya utamakan dulu semua kerjaan baru saya utamakan makan dan lain sebagainya nah ini udah selesai ya mam dan nanti saya lanjut tahap keduanya nah ini dia ya mam tahap keduanya nyuci piring bekas saya makan pagi tadi ya mam dan bekas kita makan tadi pagi ya inilah ya mam piringnya gak tau kenapa ya mam di rumah ini yang namanya piring itu gak ada ting-tingnya karena nanti gelas piring dan lain sebagainya gak tau kenapa kadang anak-anak itu minum kalau gelas itu ya mam sampai 3 atau 4 biji gelas gitu yang di atas meja itu ditumpuk-tumpuk gitu di atas meja kadang saya itu risih banget jadi saya masukin ke dalam piring kotor kayak gini jadi saya itu paling anti banget ngeliat rumah berantakan dan kotor siapa yang samaan sama saya komen di bawah ya mam dan juga jangan salpok ya mam piring saya itu kebanyakan piring plastik karena saya itu punya anak kecil-kecil jadi saya gunakan piring plastik ya mam karena kalau pakai piring kaca takutnya jadi seribu yang tadinya jadi satu ya kalau sudah sama anak kalau ya mam jadi banyak nanti jadi saya gak mau kayak itu jadi lebih baik saya gunakan plastik aja karena gak mau jadi seribu ya mam jadi yaudah saya gunakan yang plastik aja yang gak mudah pecah karena gak sanggup ya mam setiap sebentar beli sebentar beli gitu jadi yaudah kita gunakan apa yang ada aja gitu ya nah ini saya udah selesai nyuci piring ya mam dan disini saya minta in tolong sama anak saya untuk buat naruhin sendok tadi dan setelah itu lanjut disini saya bersihkan listapsel bekas saya nyuci piring ini dan disini saya bersihkan kotoran-kotoran seperti biasa mam disini sudah tahu kegiatan saya yang itu-itu aja jadi mam sudah tahu saya itu pasti setelah nyuci piring saya lap semua saya bersihkan semua gitu kan baru saya lanjutin kerjaan yang lainnya gak tahu kenapa saya itu paling anti banget ngeliat kotor dan ratakan gitu mam nah ini tuh kalau saya tuh kalau menyuci itu harus benar-benar bersih banget ya mam gak tahu kenapa saya itu risih banget kalau ngeliat kotor dikit aja udah ngomel aja gitu mam gak tahu kenapa itulah kebiasaan saya mam lanjut disini saya bersihkan semuanya ya mam nah inilah kegiatan harian saya nah ini dia kita udah sampai di penghujung acara di penghujung video jadi disini saya juga berterima kasih banget yang sudah mampir sudah berkunjung dari awal hingga akhir dan ditunggu juga video saya berikutnya yang gak kalah enak gak kalah menariknya dan semoga bermanfaat setiap yang rutinitas yang saya bagikan disini ya semoga mam semua terhibur dan suka dengan kegiatan saya yang itu-itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ditunggu video berikutnya ya mam selamat menikmati